Ngajakin Amos Kiduy Tim, piknik estetik di puncak Daily Mini Vlog Hai Assalamualaikum guys Jadi hari ini tuh Kiduy gabut banget Mau ngajakin kita piknik estetik Karena mumpung ada bapak aku juga guys Sekalian kita ngajak tim Perjalanannya tuh sekitar 3 jam Belum lagi macetnya Jadi biar gak bete aku mau baca novel dulu Btw kalian tau gak sekarang tuh dapat menghasilkan uang Dengan membaca novel di viso novel Apalagi pengguna baru Yang login untuk pertama kalinya bisa langsung dapet uang Semakin banyak yang dibaca Semakin banyak juga yang didapetin Dan bisa ngasilin uangnya mulai dari baca selama 5 menit Kalian udah bisa dapetin dengan mudah Uang setidaknya seribu lah sehari Oh iya aku juga mau rekomendasiin salah satu novel Yang seru banget Namanya 1 Miliar Untuk Semalam Ceritanya tentang peran utama Elin Yang dibohongin sama kakak dan ibu tirinya Jadi si Elin ini dijual sama laki-laki Yang jelek dan gendut Tapi gak disangka-sangka cowok misterius yang membelinya Adalah bos muda yang kaya raya Yang dikejar-kejar sama kakaknya sendiri Gimana ya reaksinya kakak sama ibu tirinya Kalau tau semua ini Dan pada waktu yang bersamaan Elin telah dihamili oleh cowok tersebut Kira-kira apa yang akan terjadi dengan masa depan Elin ya Yuk buruan download video novel Untuk baca novel yang kalian suka Tanpa disadari Uang yang kalian hasilkan udah banyak Klik tombol koin Untuk mulai sambil baca Sambil cuan Lanjut guys Ini gak berasa aku baca novel Udah 3 jam aja Dan kita udah sampe Ya tau ya kita tuh mau ke Telaga saat guys Tapi perjalanannya luar biasa ya Aku kesini tuh gak tau medan Jadi agak kaget dengan jalannya Sampai anak-anak pada turun Soalnya curem banget Terus jalanannya jelek Sekitar 2 kiloan deh Sampai akhirnya kita sampe juga Ketempatnya guys Nah untuk masuk ke Telaga saat Bayar Rp10.000 per orang Tapi pas di depan Bayar Rp25.000 Untuk masuk wisatanya Aku tuh kesini keracunan di TikTok Katanya disini indah dan bagus banget Alhasil aku pengen cobain Piknik-piknik ala-ala disini Ini langsung kita gelar aja karpetnya Karena kita udah gak sabar Pengen makan Laper banget di jalan Udah deh abis itu kita langsung makan bersama Masya Allah nikmat banget ya Makan kayak gini Apalagi disini cuacanya tuh Dingin-dingin sejuk gitu Dikelilingin sama pemandangan Yang super duper indah Gak lupa dong Disini kita foto-foto Kalo kita lagi foto-foto Ala-ala couple nih guys BTSnya kayak gini nih Ketawa-ketawa mulu Kalo disini tuh Vibesnya kayak Di film My Heart itu loh guys Sambun dibagi buda Menabarkan bau badan Gak tau deh liriknya Intinya tempat ini cocok banget Buat keluarga Buat couple Buat pacaran Ya lebih terkenalnya sih Tempat buat pacaran ya guys Tapi bukan yang mesum-mesum gitu Buat ala-ala couple sweet aja Oh ya gak lupa disini juga kita Bikin konten bareng sama tim aku Ini kocak banget sih Bikinnya pegel banget Sambil ketawa-ketawa Karena dosarnya akhirnya kita Memutuskan untuk pulang Nih kalo sore tuh Kabutnya makin tebel guys Dan dingin banget disini Tapi sebelum pulang Karena pasti jalanan bakal macel banget Kita memutuskan untuk Nongkrong dulu di cafe Ini nama kafenya tuh Mami Vokobo Kita kesini langsung Pesen makanannya Karena emang udah lapar Terus ini pesenan kiduy Abis itu udah deh Kita makan rame-rame Next kita piknik kemana lagi ya Coba rekomendasi indong Di kolom komentar Oke deh segitu dulu Jual apa bersyukur Dan tetap menjadi pribadi yang sederhana Bye